Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi mahasiswa hari ini Benar-benar dibuktikan teman-teman Ketika ultimatum 3x24 jam terkait permintaan dari mahasiswa Agar Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat oleh Fili Bauri Ternyata dari 3 hari ultimatum dari mahasiswa itu Pak Jokowi belum juga bersikap Karena itu teman-teman hari ini mahasiswa mengepung kantor KPK Namun diadang oleh aparat kepolisian Dan tuntutannya tetap sama teman-teman yang disuarakan oleh mahasiswa Yaitu supaya Presiden Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat oleh Fili Bauri Jadi tetap tuntutannya Yang kedua memang supaya Fili Bauri mencabut SK pemecatan terhadap 56 pegawai KPK Dan tuntutan yang ketiga adalah minta supaya Fili Bauri mundur Nah teman-teman terkait hari ini kegiatan mahasiswa ketika melakukan aksi demo Ternyata Pak Fili Bauri tidak ada di tempat teman-teman Tidak berada di kantor KPK Tetapi Fili Bauri berada di Jambi Jadi gerakan mahasiswa yang begitu luar biasa Melakukan aksi demo Ternyata yang di demo itu teman-teman tidak ada di kantor Tetapi di Jambi Alasan kedinasan Nah teman-teman Terkait aksi mahasiswa yang menuntut Presiden Jokowi untuk mengangkat 56 pegawai KPK ini Ternyata tidak ada respon Jadi ini adalah sesuatu yang naif menurut saya Ketika aspirasi masyarakat Aspirasi rakyat yang sudah nyata-nyata Menginginkan supaya novel paspedan dan teman-teman tetap berada di KPK Ternyata Presiden Jokowi diam Nah ini yang menimbulkan pertanyaan Kemudian teman-teman kita coba untuk melihat pendapat dari Mantan juru bicara KPK Febri Diansah Terkait diamnya Pak Jokowi Dimana tidak ada respon sampai hari ini Padahal dulu Presiden Jokowi pernah mengatakan Akan merespon ini akan bersikap Setelah ada keputusan dari MA dan MK Nah ternyata teman-teman setelah usai Terkait sidang di MK dan MA Mengenai tuntutan dari 56 pegawai KPK yang dipecat Philip Bauri ternyata juga tidak ada respon dari Presiden Jokowi Kali ini teman-teman kita lihat pendapat dari Febri Diansah Mantan juru bicara KPK Ini kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News H3 pemecatan 56 pegawai KPK Jokowi jangan bilang bukan urusan saya Ini disahkan dari Febri Diansah teman-teman Pemecatan 56 pegawai KPK semakin dekat Presiden Jokowi sama sekali belum bersikap atas polemik Dari tes wawasan kebangsaan ini Para pegawai yang tidak lulus TWK itu akan dipecat per 30 September 2021 Firli Bauri dan kawan-kawan sudah membagikan Surat keputusan atau SK Pemberhentian dengan hormat para pegawai Mantan juru bicara KPK Febri Diansah Mempertanyakan Presiden Jokowi yang masih belum bersikap Padahal 30 September sudah semakin dekat Pemecatan 56 pegawai KPK pun Diidentikan dengan G30 STWK Kalau dulu ada gerakan 30 September G30 SPKI Kali ini teman-teman Ada G30 STWK Gerakan 30 September Tes wawasan kebangsaan Sangat naif teman-teman Sampai hari ini Presiden Jokowi juga belum bersikap Padahal sudah ada tuntutan dari mahasiswa Ada tuntutan juga dari 56 pegawai KPK Dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat Yang menginginkan supaya Pak Novel Baswedan Tetap menjadi pegawai KPK Walaupun pihak Firli Bauri menyatakan Bahwa mereka tidak lulus TWK Tetapi Komnas HAM malah menyampaikan Bahwa TWK adalah salah satu alat Untuk menyingkirkan Novel Baswedan dan teman-teman Apakah sejarah penyingkiran anak bangsa Terbaik di KPK ini benar-benar akan terjadi Jawabannya terletak pada Ada atau tidak adanya sikap Presiden Kata Febri, Senin 27 September 2021 Jika Presiden tetap lepas tangan Dan bilang ini bukan urusan saya Maka sejarah 30 September 2021 Ini akan sempurna imbuhnya Jadi sempurna menyingkirkan Anak-anak bangsa yang punya integritas dan kualitas Dalam pemberantasan korupsi ini malah disingkarkan dari KPK Febri menyebut ada harapan Jokowi untuk turun tangan Bukan sebuah desakan Melainkan permintaan dari warga negara Untuk menyelamatkan KPK Selamatkan KPK dari kehancuran Bapak Presiden Kepercayaan publik pada KPK terus turun Sebagai salah satu amanat reformasi Sudah sepatutnya KPK dijaga dan dirawat Kata Febri yang juga menjadi juru bicara Kantor darurat pemberantasan korupsi ini Jadi memang kalau kita lihat teman-teman Lahirnya KPK itu adalah Setelah Presiden Soeharto Lengser Di era reformasi itulah Dipentuk komisi pemberantasan korupsi Jadi ini adalah amanat dari reformasi sebenarnya Dimana amanat itu adalah Supaya negara ini clean Negara bisa menjadi clean government Pemerintahan yang bersih Dengan adanya komisi pemberantasan korupsi Ini yang perlu dijaga Jadi reformasi cukup luar biasa Menjatuhkan Pak Arto bukan sesuatu yang mudah Tetapi ini resikonya sangat berat pada waktu itu Salah-salah ini bisa dipenjara Bisa dianggap makar dan sebagainya Jadi itu kalau kita ingat perjuangan di era reformasi teman-teman Tercatat ada 56 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak lulus TWK dan akan dipecat Pada 30 September 2021 Mereka termasuk dalam daftar ini Bukan pegawai sembarangan Yakni mulai dari pejabat struktural Hingga penyidik Dan penyidik top KPK Yang sedang menangani kasus korupsi besar Misalnya Giri Suprabdiono, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Harun Al-Rasid, dan sebagainya Ombudsman dan Komnas HAM menyatakan bahwa TWK bermasalah Mulai soal administrasi hingga adanya pelanggaran hak asesi manusia Bahkan Komnas HAM dengan tegas menyatakan bahwa TWK merupakan alat menyingkirkan pegawai tertentu yang dicap Taliban Baik Ombudsman dan Komnas HAM menyatakan hasil TWK layak dibatalkan dan pegawai yang tak lulus tetap dilantik menjadi ASN Ini kesimpulan dari Komnas HAM maupun Ombudsman RI supaya TWK itu dibatalkan Karena Komnas HAM sudah menyatakan bahwa TWK sebagai salah satu alat menyingkirkan pegawai KPK yang dianggap Taliban Mungkin inilah yang dulu pernah menjadi perbincangan di KPK Ada kelompok-kelompok Taliban katanya Jadi ini adalah mereka-mereka yang kontra dengan Pak Novel Baspedan dan teman-teman Namun KPK tidak berkeming Filip Bauri dan kawan-kawan tetap akan memecat para pegawai itu KPK kembali berdalih bahwa keputusan ini berdasar rapat pada 13 September 2021 Rapat ini menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait TWK Jokowi melalui staf khususnya Dini Santi Purwono sebelumnya menyatakan masih menunggu putusan MA dan MK Namun kini meski sudah ada putusan MA dan MK Jokowi masih belum beresikap Nah itu teman-teman berita terkait pemecatan 56 bagai KPK yang sedianya akan bekerja terakhir 30 September 2021 Padahal dulu pernah dikatakan bahwa mereka akan dipecat per 1 November 2021 Tetapi ini dimajukan menjadi 30 September 2021 Sehingga ada yang menyatakan ini adalah G30 STWK Gerakan 30 September Tes wawasan kebangsaan Dimana ini menurut Febri adalah adanya upaya menyingkirkan anak-anak bangsa yang punya integritas, yang punya kualitas di KPK Ini memang sudah teruji karena mereka bekerja cukup lama di KPK Dan mereka sedang menangani kasus besar Dengan alasan tidak lost TWK itulah mereka dipecat Padahal kalau kita melihat Bagaimana kita bisa merakukan Pak Novel Baswedan Kiri Suprabdiono tidak lost TWK Jadi logika saya sulit untuk menerima keputusan bahwa mereka tidak lost TWK Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Kenapa seperti itu? Karena mereka punya kualitas Mereka intelektual Mereka terdidik Mereka punya integritas Dalam hal pemberantasan korupsi Punya komitmen kuat Dalam pinggian negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Jadi tidak ada alasan sebenarnya mereka tidak lost TWK Tetapi ini teman-teman kenyataan yang dihadapi Bahwa mereka tetap akan dipecat oleh Firibauri 30 September 2021 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax